Berikut ini STB dari kita, saya akan membuat video untuk cara pakai untuk Wi-Fi nya, disini ada USB port, pada bagian depan pun ada, ini saya menggunakan monitor HDMI ya, saya nyalakan dahulu STB nya, saya menggunakan HDMI juga, selanjutnya saya nyalakan monitor nya, untuk Wi-Fi nya ini, seperti ini, USB Wi-Fi nya, USB wireless adapter nya, kita bisa colok dari depan ataupun dari belakang, ini saya colok dahulu, USB wireless adapter nya, akan ada muncul logo USB, selanjutnya kita masuk ke dalam menu, dari pilihan menu ini, kita masuk ke dalam gambar roda gerigi, lalu kita masuk ke network setting, setelah masuk, nanti disini untuk scan nya, tombol berwarna hijau, tombol berwarna hijau, kita scan untuk Wi-Fi setting nya, lalu kita oke, kita masuk ke dalam, pancaran Wi-Fi nya dan password nya, saya masukkan dahulu, apabila sudah oke, kita tekan, warna kuning, lalu kita save, apabila sudah ter pairing, nanti dia akan, muncul, tanda connected, nah, seperti ini ya, ini sudah ter pairing, lalu kita cukup balik, kita back, dan kita masuk ke dalam, menu, USB, yang seperti ini, selanjutnya kita pilih internet, disini ada pilihan youtube, seperti ini, lalu untuk resolusinya, youtube nya, sekalian, kita bisa masuk ke dalam menu setting, dengan warna merah ini, pada remote, kita tekan tanpa merah, pada remote, disini kita bisa pilih, resolusi yang kita inginkan, apabila sudah, kita cukup exit, lalu kita masuk ke dalam youtube, berikut ini, saya play, kita coba lagi, dengan pilihan musik, ini sedang loading, ini sedang loading, seperti ini, seperti ini, untuk menu-menu lainnya, kita bisa lihat disini ya, jadi ada menu-menu lainnya disini, ini ada LVI, IPTV, MIGOGO, seperti ini, tapi yang lebih banyak kita pakai, sepertinya youtube ya, seperti tersebut, ini saya masuk lagi ke menu, kita masuk ke USB, seperti ini, internet, yang lebih banyak kita pakai youtube, sekian untuk videonya,